Selayaknya guru, bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang, baik kami juga ikut. Kisah tragis yang dialami Vina tak hanya membawa duka bagi keluarga. Menuk Trimulyani, guru SMPN 13 Kota Cirebon, yang dulu pernah menjadi wali kelas Vina, turut merasakan kesedihan yang sama. Baginya, sosok Vina dikenal sebagai siswa yang baik. Vina aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik. Menuk mengaku, awalnya mengetahui tewasnya Vina akibat kecelakaan lalu lintas. Namun kini berubah menjadi kasus pembunuhan. Dirinya pun berharap, kebenaran kasus ini segera terungkap. Teman-teman sosok Vina, menurut saya itu pada umumnya siswa yang baik. Ya, komunikasinya juga dengan teman-temannya akrab, belajarnya juga baik, baru sempat-sempat browsing, ya saya agak sedikit terpukul. Ya, selayaknya orang tua, harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan. Saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus diusut polisi. Yang terbaru, polisi menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari tiga DPO kasus pembunuhan Vina yang kasusnya terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga telah memindahkan tujuh terpidana kasus Vina dari Lapas, Cirebon untuk menjalani pemeriksaan oleh Polda, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV Sementara itu, Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli oleh polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengunggapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda, Jawa Barat pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda, Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda, Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Saya dari Polda, Jabar, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu, dari visum, minta keterangan, segala macam. Itu yang sudah dilakukan, tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu, 2017. Jadi kami tidak bisa proseskan, jadi kami menunggu putusannya saja. Dan kami, awal Mei ini, memang ketika ada film Vina, tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda, Jabar. Terpindahkan kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatao mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor, sudah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Tidak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Sampai di foresta, saya langsung dibukulin. Juru mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dibukulin, didejekin, disiksa, segala macam, sampai di setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Yang ngatrumnya siapa? Yang ngatrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngatrum itu anggota polisi semua. Tapi tidak tahu namanya? Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku, Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Akan nggak kuat, apa gimana, apa gimana. Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu? Udah nggak kuat lagi.